Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat hari ini biar anugerahmu turun atas setiap kami, bawa kami untuk mengerti rencana dan kehendakmu lewat kebenaran firmanmu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dosa kami, Tuhan urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, dan kami berdoa Tuhan biarlah firmanmu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik dan luar biasa dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya beri tema firman Tuhan hari ini adalah ilah jaman. Saudara, kita seringkali mendengar kata ilah jaman. Iya, dengan banyaknya hari-hari ini semua yang terjadi bahkan kita melihat saudara dunia ini semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan. Kita ini hari-hari ini diminta oleh Tuhan untuk memiliki kepekaan yang lebih dan lebih lagi. Kita akan sama-sama belajar apa sih yang dimaksud dengan ilah jaman. Iya, ada sebagian orang berkata ilah jaman itu adalah setan, ilah jaman itu adalah kuasa gelap, ilah jaman itu adalah iblis. Tapi mari kita mau belajar lebih dalam lagi, ya apa itu ilah jaman dan apa bahayanya. Kalau kita ini sebagai orang Kristen, ya hidup terikat atau terpesona dengan ilah jaman ini. Mari kita baca dulu firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah jaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara firman Tuhan dengan jelas di sini dikatakan, Rasul Paulus berkata, Ada sebagian orang yang memang tidak bisa menerima Injil atau kebenaran. Ada sebagian orang yang memang hatinya, matanya tertutup untuk pemberitaan Injil. Mereka itu tidak bisa membuka hati bagi Injil. Mereka tertutup untuk terbuka hatinya bagi Injil. Mereka menutup pintu hatinya dan bahkan tidak bisa sama sekali Injil masuk ke dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu bersama saudara, Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang yang mendengar dan percaya kepada Injil itu sendiri. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, kata Rasul Paulus, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapakah orang yang dikategorikan atau yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini sebagai orang yang akan binasa? Saudara, ya ayat yang keempat berkata, Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Ternyata kategori orang yang akan binasa, orang yang tidak bisa menerima Injil itu, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Ayat yang berikutnya berkata, Yaitu orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Mengapa orang-orang itu binasa? Karena mereka tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya pada Injil Allah? Karena pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah itu sendiri. Saudara, manusia akan diselamatkan ketika dia berjumpa dengan pribadi Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan sendiri yang kita tahu bersama, Yesus adalah Tuhan yang telah turun ke dalam dunia. Ya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah kalimatuloh ya. Isa al-Masih itu kalimatuloh, firman Allah yang telah turun ke dalam dunia. Dan orang yang berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan pribadi Tuhan yang menciptakan dia. Nah sekarang persoalannya kalau orang itu sudah tidak mau hatinya terbuka bagi Kristus, bagi Injilnya. Itu artinya dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi dan orang ini tidak mungkin bisa diselamatkan. Saudara, yang pertama cirinya adalah dia adalah tidak percaya. Mereka adalah orang yang tidak percaya. Ya Injil itu tertutup kata Rasul Paulus ya. Segencar apapun Injil diberitakan tetap juga ada orang-orang yang hatinya itu tertutup untuk kebenaran. Lalu kita mungkin bertanya, apakah mereka termasuk orang atau agama lain? Enggak saudara, ada orang-orang yang mengaku Kristen. Yang agamanya Kristen, saya tidak berbicara dengan orang yang agama lain lah itu persoalan mereka. Tetapi saya berbicara kepada kelompok yang lebih spesifik, berbicara tentang orang Kristen sendiri. Ya di dalam kumpulan orang Kristen, orang gereja, juga ada kelompok ini mereka orang-orang yang tidak bisa menerima Injil. Mereka itu orang-orang yang hatinya tertutup untuk kebenaran. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu yang berkata kepada saya, Bu, suami saya marah-marah, Bu, dengerin kotbah ibu. Lu kenapa marah-marah? Dia tersinggung katanya. Apa itu dengerin kotbah kayak begitu? Nanti gak usah lagi didengar. Ya karena kotbah ibu itu keras ya menemplak tentang dosa. Karena suami saya ini orangnya peminum, pemabok, penjudi. Saudara, ya kenapa dia bisa berkata begitu? Hatinya tertutup untuk kebenaran. Hatinya itu tertutup untuk Injil. Dia Kristen? Iya. Lalu saya tanya loh, Bu, suami ibu Kristen apa agama? Kristen, Bu, Kristen. Ya. Bahkan saya juga banyak mendengar orang-orang lain. Ada ibu-ibu, ada istri-istri yang datang konseling kepada saya. Yang bercerita, ibu saya ini dulu bukan orang Kristen, Bu. Saya dulu itu dari agama yang lain. Tapi ketika saya menikah dengan suami saya, saya ngikut suami saya ini Kristen, Bu. Sejak saya menikah sama dia, saya jadi Kristen. Saya percaya pada Yesus. Tapi yang saya heran, Bu, suami saya itu sekarang tidak mau ke gereja. Gak mau baca Alkitab. Malah kalau saya dekat dengan Tuhan, dia marah. Lu, saudara, berarti kan memang ada kelompok orang yang seperti ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Orang-orang yang tidak bisa diselamatkan. Mengapa mereka tidak bisa diselamatkan? Karena hati mereka tertutup untuk Injil atau kebenaran. Ya, mereka itu hatinya tertutup untuk Injil. Mereka adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Mengapa mereka itu masuk dalam kategori itu? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Loh, tapi dia mengaku Kristen loh. Agamanya Kristen. Iya, sekalipun beragama Kristen. Kalau tidak percaya atau menolak kebenaran. Hatinya tidak terbuka bagi Firman. Maka dia dimasukkan dalam kategori sebagai orang yang tidak bisa menerima keselamatan dan kasih karunia. Ya. Ternyata mereka mengapa menolak? Karena pikirannya telah dibutakan. Saudara bisa bayangkan orang itu kalau pikirannya sudah buta saudara. Mau dibilang apa saja sudah tidak bisa masuk. Sekalipun dia salah. Dia melakukan kejahatan. Dia melakukan dosa. Makanya kita temui bahkan ada banyak orang yang datang konseling kepada saya. Menanyakan hal ini. Bu, saya itu bingung ya. Padahal suami saya itu Kristen. Orangnya jahat. Bahkan beberapa waktu lalu ada yang konseling saudara. Suami saya itu seorang pelayan Tuhan bu. Tapi bu, di rumah itu marah, ngamuk. Ya, mukulin istri bu. Dan itu kalau saya kasih tahu kebenaran. Pak kamu itu seorang pelayan Tuhan. Kamu tidak baca Alkitab. Itu Injil berkata. Tidak usah ngomong-ngomong Alkitab loh. Orang-orang seperti ini adalah orang yang mengaku percaya. Tapi hatinya tertutup bagi kebenaran. Mereka masuk dalam kategori orang yang akan binasa. Kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena pikirannya sudah tertutup. Orang-orang ini tidak percaya. Dan apa? Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Saudara ketika seseorang pikirannya telah dibutakan. Itu akan sulit dan sangat sulit untuk dia bisa menerima Yesus Makanya ada begitu banyak orang bu doakan bu Gak bisa saudara Kita ya memang hanya bisa mendoakan Tapi orang itu sendiri juga harus menyadari kesalahannya Dan dia harus buka hati Ya orang-orang yang tidak percaya Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini Sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya injil Mereka gak bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu Saudara di dalam suratnya Rasul Paulus mengatakan akan adanya ilah zaman Dan ilah zaman ini sangat berbahaya saudara Apakah ilah zaman itu apakah setan apakah iblis apakah apa saudara Ilah zaman itu merujuk kepada gairah atau kemauan Atau ada satu daya apa ya daya kemauan yang kuat untuk orang-orang itu saudara Mencapai sesuatu yang bukan Tuhan Ya ilah zaman itu adalah sebuah keterikatan seseorang Yang terlalu berlebihan ya Yang sudah melebihi dia terikat dengan Tuhan Bukankah hari-hari ini kita melihat saudara ya Orang-orang yang terikat dengan dosa Begitu berat melepaskan dosa Mereka lebih senang memilih dalam perjudian Memilih untuk melakukan persinahan hidup Dalam kenajisan dan rasanya sudah tidak bisa dibendung lagi saudara ya Disini dikatakan saudara ilah zaman adalah sebuah keinginan Atau semangat atau kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu Atau mencintai sesuatu Yang melebihi daripada Tuhan Ilah zaman itu bukan setan Tapi kemauan dari diri manusia yang terikat oleh sesuatu Ya mungkin ia dibujuk setan Tetapi itu masuk dalam diri sendiri Saya selalu berkata begini saudara ya Jangan samakan setan dengan kedagingan Kedagingan kita itu berbeda dengan setan ya Kedagingan itu daging Percabulan, kenajisan, hawa nafsu itu ada dalam daging kita Saudara kata firman Tuhan ya Ya saudara ada banyak orang yang menjadikan Sesuatu itu sebagai objek dari penyembahannya Ya contohnya apa Ada orang-orang itu yang terikat dengan Nonton TV, drakor Kemana pun dia pergi itu dia harus nonton Sampai dia pergi ke luar kota pun saudara Dia cari ya TV yang ada siarannya itu Untuk apa dia bisa menonton Ini sudah menjadi ilah Atau ilah itu dalam kata lain Allah huruf kecil Yang menjadikan manusia itu terikat Sehingga dia berburu Dan dia kepengen untuk melakukan segala sesuatu Yang bukan Tuhan Ilah zaman ya Pada dasarnya Berhala itu adalah satu objek untuk disembah Kalau zaman lain ilah itu berupa patung yang disembah-sembah Saudara Kalau sekarang Sesuatu yang disembah Ada orang yang lebih mencintai kenajisan daripada Tuhan Sehingga dia tidak pernah bisa melepaskan kenajisan itu Dia lebih memilih Ada orang yang hidup diperbudak oleh ah marah Tiap hari dia marah-marah terus Dia lebih mencintai itu daripada Tuhan Ya Ada orang itu yang Menjadikan ilah zaman ini apa Keinginan-keinginan Saudara Hobi ya Hobi yang sudah melampaui Tuhan Sampai akhirnya dia merelakan segala sesuatu Menghabiskan waktu berjam-jam Berhari-hari Dia menghabiskan Uangnya Untuk sesuatu yang dia cintai Sehingga dia terikat di dalamnya Ya mungkin bagi para ibu-ibu Ada ibu-ibu yang Ya terikat dengan koleksi tas yang mahal Ya Koleksi tas yang mahal Yang harganya miliaran Setiap bulan harus beli Ini juga merupakan ilah zaman Ada orang-orang lain juga yang terikat dengan apa Oplas operasi plastik Tidak pernah ada puasnya Sudah dibagusin Di operasi lagi Ini juga termasuk ilah zaman Yang dipakai iblis Untuk menyenangkan daging manusia Saudara ya Tuhan adalah satu-satunya obyek Yang harus dan layak kita sembah Bukan yang lain Ada orang-orang yang merelakan segala-galanya Untuk sesuatu yang dia pengen Lalu dia menjadikan itu sebagai penyembahan Dan tanpa kita sadari Seringkali koleksi kita Tontonan kita Itu menjadi sesuatu yang akhirnya mengikat diri kita Dan tanpa kita sadari Kita sudah terikat kepada ilah zaman ini Saudara ya Kalau seseorang menjadikan obyek yang disembah Selain Tuhan Maka ia disebut sebagai penyembahan berhala Ya berhala adalah sesuatu yang menggerakkan manusia Untuk mengabdikan diri Untuk mentaati sesuatu itu Jadi apa itu berhala Adalah sesuatu Entah itu barang Entah itu hobi Entah itu kesukaan Yang mampu menggerakkan manusia Untuk melakukan sesuatu Bahkan yang bertentangan dengan hukum Tuhan Menggerakkan manusia melakukan sesuatu Bahkan yang itu lebih daripada dia melakukannya untuk Tuhan Saudara mari kita berhati-hati Yailah zaman itu bisa berupa uang Bisa berupa barang Bisa berupa harta Bisa berupa orang-orang yang kita sayangi Bisa berupa kekayaan Kehormatan Pangkat Jabatan Ketika kita menaruh harapan Dan menaruh Apa ya Penyembahan kita kepada itu Ya maka itu sangat berbahagia Ada orang mungkin berkata Saya gak menyembah uang Tapi saudara Ya ketika sesuatu terjadi Lalu ada goncangan Ya orang bisa bunuh diri Atau bisa jadi gila Cuma gara-gara dia kehilangan sesuatu yang dia cintai itu Ya berhala itu adalah sesuatu pribadi Atau barang yang dianggap paling berharga dalam hidupnya Apa yang hari ini kita anggap paling berharga saudara Apakah itu perhiasan kita Berlian kita Emas yang kita miliki Ya apa yang kita merasa paling berharga yang kita punya Jangan sampai itu melampaui kita mengasihi Tuhan Mengasihi barang itu melampaui kita mengasihi Tuhan Bahkan ada juga orang yang menjadikan ilah atau berhala itu manusia Ya Saudara Ada orang-orang yang berkata kepada saya gini Bu setelah saya dilukai oleh suami saya Hidup saya hancur Saya rapuh bu Bahkan saya sekarang gak bisa berdoa saudara Itu adalah menjadi salah Kita boleh mencintai suami Tapi jangan pernah mencintai apapun lebih daripada kita mencintai Tuhan Kenapa bisa begitu? Supaya ketika satu saat mungkin suami menghianati kita diizinkan Ya kita akan tetap berpegang pada Tuhan Dan melihat Tuhan itu segala-galanya Tapi ada begitu banyak orang Waktu dihianati suaminya Dia sudah tidak bisa bahkan mempercayai Tuhan Sehingga dia memilih untuk hidup dalam dosa Kenapa? Karena dia terlalu kecewa kepada suaminya Saudara Berbahaya ketika kita mencintai sesuatu lebih daripada kita mencintai Tuhan Ada suami saudara yang terlalu mencintai istri Dia beri istrinya uang kekayaan Sampai istrinya itu tiap hari pulang mabok selingkuh dengan orang Dia juga gak bisa berbuat apa-apa Kenapa? Saya terlalu cinta kepada istri saya Tanpa engkau sadari engkau sudah menjadikan istrimu itu berhala Dan Tuhan tidak senang Ada orang-orang yang menjadikan anaknya itu berhala Ya pokoknya demi anak semua direlakan saudara Ya kalau anak apalagi mau ujian Didampingi sampai akhirnya kita gak bisa ke gereja Gak bisa ibadah Kenapa? Anak saya soalnya Ya kita juga sudah memberhalakan sesuatu Dan Tuhan tidak suka itu Ada begitu banyak yang kita berhalakan dalam hidup ini Mari kita cek saudara Kenapa? Karena ternyata ilah zaman ini sangat berbahaya Rasul Paulus berkata disitu Dia bisa membutakan pikiran manusia Dia bisa membuat kita tidak lagi percaya pada Injil Dan menolak Injil tanpa kita sadari Walaupun kita masih beragama Kristen Orang yang hidup melekat dengan ilah zaman Dia bisa ditolak oleh Tuhan Tidak dikenal lagi oleh Tuhan Kenapa? Karena dia hidup dipimpin oleh kemauannya Oleh kedagingannya itu Mari saudara Hari-hari ini kita harus berhati-hati Jangan biarkan hidup kita dipengaruhi oleh ilah zaman ini Terutama saudara sebagai orang Kristen Orang percaya Mari kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan Mari kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan Pada urutan yang nomor satu Kita lihat bangsa Israel Ketika mereka akhirnya mulai menaruh harapan Kepada patung-patung buatan mereka Patung emas yang mereka buat Mereka pikir itu adalah sesuatu yang berharga Tanpa mereka sadari Patung emas itu mulai menarik hati dan iman mereka Dan bahkan menggeserkan Tuhan dari kehidupan mereka Lalu Tuhan murka dan menghukum bangsa itu Saudara Apapun yang hari ini kita jadikan berhala Yang merasa paling berharga Entah itu pekerjaan kita Kesenangan kita Atau kebahagiaan Atau keuntungan Atau keamanan Ada orang-orang yang merasa kesehatan itu menjadi berhala Termasuk loh saudara ya Hati-hati loh Waktu kita itu terlalu Terlalu memikirkan Sampai akhirnya kita takut dan melupakan Tuhan Saudara Ya harus berusaha Pokoknya beli ini minum itu Untuk bisa memperoleh kesehatan Kita harus menjaga tubuh sehat Tapi jangan jadikan berhala Sehingga dia menghabiskan uangnya Benar-benar hanya untuk kesehatan Ya Sehingga dia lupa berserah pada Tuhan Bahwa Tuhan itu lebih dari segala-galanya Apa yang menjadi berhala bagi kita hari-hari ini Ya Apa Ada bapak-bapak yang terikat dengan sepeda Akhir-akhir ini lagi heboh sepeda Sehingga dia menghalalkan segala cara Untuk bisa mendapatkan Sekalipun itu mahal Harus utang atau apa Ya akhirnya hidupnya rumah tangannya Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Karena dia harus memperoleh sesuatu Ini adalah kebahagiaan Semua ini adalah ilah jaman Kalau kita menjadikan ya Pribadi Tuhan Sebagai sesuatu yang harus kita sembah Biar kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi Yang dapat memuaskan hasrat kita Biarlah hari-hari ini kita belajar Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Yang menempati posisi nomor satu dalam hidup kita Sehingga apa saudara Kita tidak akan mudah kecewa oleh apapun Kita tidak akan mudah Gelisah atau takut oleh apapun Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah segala-galanya di hidup kita Bahkan mungkin Satu saat ketika diizinkan kekayaanmu diambil Ketika diizinkan semua hartamu diambil Ketika Tuhan mungkin mengizinkan jabatanmu Ada orang yang menjadikan jabatan itu sebagai ilah dalam hidupnya Allah huruf kecil yang dia sembah Ketika itu diambil saudara Ketika engkau menaruh harapanmu pada itu Maka engkau bisa bunuh diri Atau engkau bisa melakukan sesuatu yang Bahkan menjauh dari Tuhan Tapi kalau kita mau berkata Tuhan Aku menempatkan Tuhan sebagai sesuatu di posisi yang pertama Aku tidak ingin ada ilah lain dalam hidupku Hanya Tuhan yang layak untuk aku tinggikan Aku mau hari-hari ini menaruh iman percayaku pada Tuhan Dan menjadikan Tuhan sebagai sumber segala-galanya di hidupku Mari kita mau terus berkata seperti itu saudara Supaya kita benar-benar mengalami Tuhan mengalami janjinya Dan mengalami semua yang terbaik dari Tuhan Kita berdoa juga tidak ada ilah zaman Yang mengikat kita Kita mau lepaskan semua itu Ketergantungan dengan film drama Korea Ketergantungan dengan hobi apapun Ada orang-orang yang menempatkan saudara Ya tubuhnya itu sebagai ilahnya Pokoknya dia menjaga tubuhnya itu langsing Harus gini-gini-gini Lebih dari mencintai Tuhan Dia berdoa sehari itu satu-satu kali untung-untungan Tapi dia bisa loh ke tempat aerobik gym itu sehari tiga kali bisa Dia menghabiskan waktu berjam-jam di tempat gym Ada orang yang ke salon untuk merawat dirinya Ya habis-habisan Yang kau juga sudah menjadikan tubuhmu itu ilah Mari kita berdoa biar lewat perjamuan kudus Kita minta Tuhan sucikan dan kuduskan Bahkan kalau masih ada ilah-ilah di dalam hidup kita Ilah zaman ini Yang akan membutakan pikiran dan mata kita Untuk melihat terang Injil Kristus Kita berdoa supaya Tuhan lepaskan kita dari semua itu Engkau mati bagi setiap kami Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita siapkan hidup kita Katakan sama-sama pujian ini Dengan darahmu kau tebus dosaku Dengan nyawamu kau tukar hidupku Kini aku sepenuhnya milikmu Akulah anakmu Dengan darahmu Dengan darahmu kau tebus dosaku Dengan nyawamu kau tukar hidupku Kini aku sepenuhnya milikmu Akulah anakmu Mari saudara Kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan Kalau ada dosa Ada pelanggaran Yang mungkin kita lakukan Baik dalam pikiran, perkataan, dan seluruh perbuatan kita Kalau ada kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam Bahkan apapun yang masih tersimpan dalam hidup kita Mari lepaskan semua itu Dan katakan Tuhan kami mau bertobat Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung Di dalam engkau yang memberikan kami kekuatan Mari angkat tanganmu saudara Katakan dengan iman kepada Tuhan Segala perkara dapat ku tanggung Di dalamnya yang memberi kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat ku tanggung Di dalamnya yang memberi kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Kami bersyukur buat hari ini Kami tahu kami dibangkitkan dalam hidup yang baru Lewat darah dan tubuhmu Segala kutuk sudah diputuskan Kami mendapatkan hidup yang baru dimerdekakan di dalam Kristus Tidak ada kutuk dosa yang mengikuti Tidak ada kutuk sakit penyakit Sudah disembuhkan dalam nama Yesus Terima kasih Bapak Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia Berkati Tuhan pemerintahan kami Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan pegang kendali buat bangsa ini Secara khusus kami berdoa COVID-19 dalam nama Yesus Kami ikat patakan hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan Engkau yang meluputkan bangsa kami dari kematian masal Biarlah ada kesembuhan masal Ada pemulihan masal dan pertobatan masal Kami percaya setiap kami yang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Yang berbeban berat diberikan kelegaan Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan Diberkati langkah dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati kesehatanmu Diberkati anak cucumu Diberkati keluar masukmu Dan hidupmu akan diberkati Tuhan Dan kau akan menjadi tanda bagi banyak orang Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan masalah rohol kudus Menyertai hidup kita mulai dari malam hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita Namamu tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan Mengatakan bersama Amen Jika Anda diberkati dengan channel saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan jangan lupa like, share, dan komen Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan Setiap kali saya mengupload video-video yang baru Jangan takut karena gratis Tuhan memberkati Jangan lupa like, share, dan komen